Intro Selamat siang rekan-rekan media, rekan-rekan FOSEC Hari ini, Rabu tanggal 24 Juli 2024, Alhamdulillah kita POSEC Bonjero menguniris mengungkap kasus narkotika POSEC Bonjero, orang-orang di Jakarta Barat Untuk pelaku yang berhasil kita amankan dua orang, untuk TKP, wilayah, kembangan, Jakarta Barat Barang-barang yang kita amankan, untuk narkotika JSAFU, barang bukti sebarat 2872 gram Kemudian untuk barang bukti tembakan sintetis dan sintetis sebarat 3700 gram Berikut tiga buah timbakan elektrik, sembilan botol diduga cairan sinti untuk ban-ban punya Kemudian dua buah HP, sepuluh plastik, klik ukuran sedang, maupun dua baskom untuk alunik untuk pembuatan stetis dan bekerja stetis Kemudian untuk pasal yang kita terapkan untuk pelaku yaitu pasal 114 E2 Undang-undang yang ini nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Untuk ancaman hukuman 20 tahun penjara maksimal semen hidup Sementara itu yang tak saya sampaikan Bisa jelasin itu analogis penungkapan ini gak Pak? Ini trash krim utama narkoba, ya ada impormaster masyarakat Tentang adanya jual beli narkotika di daerah kembangan Dibahat pembuatan krim maupun baik-baik narkoba di daerah kembangan Jadi lokasi-lokasi dan akhirnya bisa diamankan ya Itu di rumah kos-kosan ya Tiga kosan merupakan gudang Untuk dua orang ditamankan Untuk modusnya itu disitu mereka jual beli narkotika Tapi untuk pengiriman lewat online, tiki Lewat paket ya Dengan modus seolah barang ini spare part Makanya seperti teman-teman lihat Jumusannya seperti ini ya Ini dibungkus ini Dalamnya itu seolah spare part kendaraan Tapi dalamnya dikasih batu Jadi seolah berat Tapi utamanya ini untuk tiap kota ini Udah ada masing-masing Ada yang 5 gram, ada 10 gram Ada yang maaf dan 25 gram Jadi masing-masing pesanan Nah nanti mereka dikira melihat paket Untuk kinesial tersangka sendiri? Untuk tersangka sendiri, sinyalnya sama Kebetulan dua-duanya IS IS alias Baim Sama juga IS alias Toing Ya berusaha tahun Sama, atau isinya sama Ini mereka bandar atau memang hanya Purirajan? Mereka bandar juga Karena yang ditemukan barang ini banyak ya Ya selain mereka juga ada barang bukti Sabu Seberat tadi 2.800 jb gram Itu juga ada bahan baku juga mereka Itu ditemukan itu ada beberapa Botol-botol itu bahan baku Untuk sintetisnya Itu bikin juga Agar mereka berdua Pak Ini kan banyak ya pak ya Terus Berapa keuntungan yang dia dapat Dari aksiten jualnya? Kalau keuntungan itu Mereka jualnya itu kan Untuk masing-masing tiap gram Itu tiap gram itu Dari tiap gram itu Pengakuan dari pelaku ini Dapatnya antara 200.000 Sampai 100.000 Per gramnya Itu kalau dikembangan itu Pengakuan dari Para yang diamankan itu Belum ada satu bulan Karena yang satu tersangka ini Baru keluar dari LP Targeng lebih Kurang lebih 1.5 Nah jadi belum lama Jadi belum lama Karenapp Yang satu dua bulan LP Pak itu yang dia LP itu Dia kasusnya sama Atau berjalanan? Sama Kasusnya sama Ya kasusnya sama Yang bersama kan jangan 16 tahun Kenapa pak? Ini ada indikasi Jaringan internasional juga nggak pak Iya kalau jaringan internasional Kita udah minta bantuan Dekorasi dengan Pak Kasita Narkoba Dari pesepok Pak Apolres Ini adalah dikembangkan pak Dikembangan beliau Karena ini jalur atas ya Kita sementara nanti dikembangkan atres narkoba dari PORES ini kan sintetis tembakan menjadi sintetis sendiri ini dapat dari mana? ini dari pengakuan pelaku, ada yang ngajarin tapi sekarang lagi di PO, inisialnya IL, IL atau HAC beliau yang mungkin modal dan mengajari yang keselamatan, sementara lagi dikembangkan makanya kita minta bantuan PORES makas narkoba untuk barangkakunya sendiri dapat dari mana? barangkakunya dari itu, dari yang di PO ini yang beli oh berarti buka bukaan jam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati